Selamat pagi kakak B1, kakak B2 semuanya. Selamat pagi juga, mama dan papa. Hari ini bertemu dengan Bu Dian di sini dan juga ada Bu Rina di hadapan Bu Dian. Kami berdua, Bu Dian dan Bu Rina mau mengajak kakak TKB semuanya untuk melakukan kegiatan di Sektra Seni. Hari ini kita mau membuat sesuatu ya. Nah, minggu ini kan anak-anak belajar tentang tema Santo Yosef ya. Semua pasti sudah tahu siapa Santo Yosef. Pekerjaan apa Santo Yosef itu? Dan Santo Yosef itu orangnya seperti apa sih? Ya, pasti semua sudah melihat video cerita dari Suster Yulin dan anak. Ya, bersama dengan anak. Pekerjaan Santo Yosef adalah apa kakak? Ya, pekerjaan Santo Yosef adalah tukang kayu. Nah, berhubungan dengan kayu nih, kita mau membuat biasan gantung yang juga terbuat dari kayu. Nah, ke kayu ini kita mau membuat biasan gantung yang terbuat dari kayu. Coba, bentuknya apa ini ya? Bentuknya adalah bintang. Betul sekali yang menebak bintang. Apa saja yang diperlukan untuk membuat biasan gantung bintang dari stik es krim ini? Yang pastinya, yang pertama kita membutuhkan adalah stik es krim seperti ini ya. Kemudian, lem. Lemnya boleh, lem apa saja yang bisa digunakan untuk kayu. Lem ufli bisa, lem raja wali juga bisa ya. Kemudian, kita membutuhkan tali. Talinya, boleh pakai tali apa saja yang ada di rumah. Gitu ya. Itu saja yang dibutuhkan. Sangat sederhana. Dan sedikit ya, bahannya ya. Nah, nanti dari stik es krim itu, anak-anak buat bentuk apa ini? Yang pertama dilakukan, kalau sudah didapatkan, sudah disediakan oleh mama dan papa stik es krim. Stik es krimnya dibuat menjadi bentuk? Betul, bentuk segitiga. Dari bentuk segitiga ini, ada berapa stik es krim yang dibutuhkan? Ada satu, dua, dan tiga stik es krim. Bisa ya, membuat sendiri bentuk segitiga dari stik es krim. Kita membutuhkan dua segitiga. Jadi, dua segitiga dari stik es krim. Seperti ini, yang akan kita rakai, yang mau ditempel menjadi bentuk bintang. Jadi, anak-anak menyiapkan berapa? Kalau ada dua segitiga, satu segitiga kan ada tiga stik es krim. Berarti kalau dua segitiga, ada berapa stik es krim yang dibutuhkan? Yuk, kita hitung ya. Ada satu, dua, tiga. Kemudian yang ini, empat, lima, enam. Ada enam stik es krim yang dibutuhkan. Kalau sudah ditempel, dibuat menjadi bentuk segitiga. Nanti ini, kita tempelkan tapi yang satu terbalik. Nanti, yang satu, nanti, sudutnya ini, lancipnya ini, lancipnya yang miring ini, yang seperti gulung ini. Nanti, di atas, yang satu dibalik ke bawah seperti ini. Nah, ditempel seperti ini. Yuk, kita tempel ya. Segitiganya, dua segitiganya, ditempel. Kemudian akan beri lem dulu. Ditempel dengan menggunakan lem yang anak-anak miliki di rumah. Ini, ini segitiga yang akan ditempel. Nah, ini segitiga yang pertama. Kemudian ini segitiga yang kedua. Nah, ini seperti ini. Kalau masih perlu lemnya, boleh ditambahkan ya. Nah, oke. Semangat ya semua ya. Nah, ini sudah jadi. Jadi, bintang ini terbuat dari dua segitiga yang disusun. Jadi, seperti ini. Kalau sudah nanti, dipasang tali. Ya, dipasang tali. Dan, boleh diberi hiasan. Dia boleh. Kalau anak-anak punya kancing, punya manik-manik, atau punya gambar-gambar, nanti dihias bintangnya supaya menjadi lebih indah. Supaya bintangnya lebih bersinar di langit. Kemudian nanti boleh digantung di rumah. Kalau ada angin, dia nanti akan bergerak-bergerak bintangnya. Begitu, Kak, semua tugas atau kegiatan centra seni hari ini. Membuat bintang dari stick es krim. Dari dua segitiga. Selamat berkegiatan. Selamat mengerjakan. Selamat bersemang senang. Terima kasih semuanya. Dadah! Sub indo by broth3rmax